Lanjut belajar Microsoft Power Platform. Kali ini kita akan belajar mengenai AI Builder. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe ke channel ini untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video-video baru dari channel ini. Sudah? Oke. Salah satu elemen dari Microsoft Power Platform itu adalah AI Builder. AI Builder ini adalah pre-built AI yang bisa kita utilisasi untuk melakukan berbagai proses-proses yang nantinya kita gunakan seperti di Power Automate atau Power Apps. Misalnya proses apa? Proses membaca dokumen secara, dokumen yang terstruktur ya. Proses membacaan kartu nama dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita membuat sebuah AI Model yang melakukan pembacaan sebuah dokumen terstruktur dalam hal ini invoice menggunakan AI Builder. Gimana caranya? Yuk kita coba. Misalnya kita punya di sini sebuah invoice dengan struktur seperti ini. Pertama adalah nama dari perusahaan yang di-invoiskan. Kemudian alamat kontak, kemudian juga balance dan ada tanggalnya. Kita pengen si AI Builder ini bisa mengenali struktur invoice ini. Kita memiliki misalkan beberapa invoice. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, strukturnya serupa. Ada nama, kemudian ada email, kemudian ada balance-nya atau yang di-invoiskan, kemudian ada tanggalnya. Kita ke yang selanjutnya. Nah, sama strukturnya ya. Jadi ada nama, ada email, ada balance, ada tanggal. Kita ingin mengajarkan si AI Builder ini, struktur ini, untuk nanti ketika kita challenge dia dengan sebuah dokumen yang berbeda, dia akan bisa membaca pola-pola ini. Oke, nah, untuk mulai mengakses AI Builder, pertama-tama kita buka Power Automate ya, make.powerautomate.com Kita pastikan dulu bahwa kita memiliki license AI Builder, caranya adalah kita klik gear di sini, kemudian view my license. Saya sudah ada licensenya, walaupun trial ya. Kalau misalkan Anda belum ada, akan ditawarkan trial di teren Anda. Oke, kita akses di sini AI Builder, kemudian kita explore. AI Builder ini menawarkan AI yang bisa merekertize beberapa hal yang sudah sifatnya pre-built dari Microsoft. Misalnya pengenalan informasi di dokumen, kemudian recognition yang text ya, kemudian data yang struktur maupun gambar. Oke, nah, kali ini karena kita yang akan deketize adalah invoice, kita akan pilih dia extract information from dokumen. Oke, memang di sini sudah ada from invoice, tapi kita menggunakan yang extract information from dokumen. Nah, di sini. Dia memberikan informasi bahwa kira-kira dia akan meng-extract information seperti ini. Kalau misalkan dia bagian sini akan menghasilkan informasi seperti ini, dengan tingkat confidence berapa persen. Sekarang kita ke get started. Oke, nah, karena invoice-invoice kita ini sifatnya terstruktur, kita pilih di sini adalah structured and semi-structured dokumen. Oke, next. Kemudian kita add di sini ada field apa saja. Yang pertama, field yang pertama itu adalah nama. Oke. Field yang kedua itu adalah email. Email. Field ketiga, BTW dia ada beberapa jenis field yang biasa di-recognize ya. Yang sifatnya nama saja atau yang text saja gitu ya. Dan ada sifatnya kalau ada, ada checkbox-checkbox yang di dalam dokumen. Ada juga dia bisa di-recognize table. Dan yang terbaru ini yang masih eksperimental, multi-page table. Kalau ini kita pakai semuanya yang nama saja ya. Atau field saja ya. Oke. Yang ketiga ada apa lagi? Itu adalah tanggal. Ada lagi. Terakhir kita mau balance. Oke. Kita ambil 4 field saja. Next. Next. Selanjutnya berbagai dokumen yang kita punya untuk menjadi sample. Kita upload ke AI Builder untuk dia bisa kita ajarin untuk merekertes pola yang ada di dokumen tersebut. Oke. Caranya adalah kita buat new collection di sini. Misalkan di sini adalah invoices ya. Oke. Kita klik plus. Kita add dokumen. Kita upload di sini. Nah kita bisa menggunakan dokumen yang atau file-file yang ada di komputer saya sekarang. Atau ada di sharepoint atau ada di storage di Azure. Oke. Dalam hal ini belum storage. Nah saya akan pilih di my device. Dia akan browse. Kita ambil 5 dokumen ini. Nanti satu kita gunakan untuk men-challenge-nya ya. 5 untuk training, satu untuk men-challenge. Kita open. Oke. Upload 5 dokumen. Nah proses upload selesai. Selanjutnya adalah bagaimana kita memberi tagging terhadap dokumen-dokumen ini ya. Untuk nantinya si power automate ini bisa mengenali ya. Untuk item ini ada di bagian mana. Item ini ada di bagian mana gitu ya. Nah ada 4 item di sini. Yang pertama adalah nama. Oke. Kita kalau dilihat nih. Cursor sudah berubah jadi plus. Jadi dia membutuhkan kita untuk meng-highlight bagian apa itu mengenai apa. Ya. Misalkan di sini. Saya mau meng-highlight mengenai nama. Highlight. Kita pilih bagian ini. Nah dia sudah recognize ini ada tulisan Fabricam Inc. Nama. Oke. Anda bisa menggunakan yang otomatis seperti ini ya. Dia sudah berhasil meng-highlight invoicing at fabricam.com ke email. Atau Anda juga bisa yang sifatnya highlight seperti tadi. Ini ke tanggal. Kemudian yang kita bisa pakai yang atas maupun bawah sama aja ya. Highlight bagian sini ke balance. Oke. Lakukan untuk dokumen-dokumen selanjutnya. Proses yang sama. Setelah kita men-tagging di kelima dokumen yang tadi kita sudah upload ya. Selanjutnya kita klik next. Nah ini summary hasil tadi kita melakukan proses tagging ya. Nah selanjutnya dari hasil tagging ini kita perlu lakukan proses training terhadap AI yang sekarang modelnya sedang kita buat. Klik di sini adalah train. Oke. Dia butuh waktu beberapa menit ya untuk bisa melakukan kegiatan training terhadap model yang tadi sudah kita. Oh sudah selesai. Oke. Yang tadi yang tadi model yang tadi kita buat ya. Go to model. Oh. Kita belum rename ternyata. Oke. Oh dia masih proses training. Oke. Proses trainingnya sudah selesai. Butuh waktu sekitar 2 atau 3 menit ya. Tadi dari proses klik train sampai dengan selesai. Karena kita tidak membuat AI yang gede-gede amat ya. Nah kita klik di sini. Tadi kita lupa men-name model ini ya. Kita bisa ganti misalkan di sini adalah setting. Namanya adalah invoice AI model. Oke. Kita save. Untuk kita melakukan pengetesan ya. Kita lakukan quick test dulu. Nah kita challenge dia terhadap satu dokumen yang kita sudah punya. Misalkan di sini saya sudah ada satu file invoice. Bentuknya seperti ini ya. Kita akan challenge dia untuk bisa membaca dokumen ini. Caranya adalah kita klik upload di sini. Nah kita pilih file yang tadi. Nah dia akan melakukan analisis menggunakan model yang kita sudah training ya. Nah hasilnya seperti ini. Dia bisa recognize. Tanggalnya 15 Januari. Eh 15 Maret ya. Kemudian amountnya 6.743 dolar. Kemudian nama company-nya Litware. Kemudian nama email, alamat emailnya adikson.atlitware.com. Oke. Nah seperti itu. Untuk kita selanjutnya bisa gunakan di Power Apps maupun Power Automate kita perlu lakukan publish. Nah selesai proses publish ini kita bisa gunakan dia di Power Apps maupun di Power Automate. Oke itu tadi bagaimana kita membuat AI model yang melakukan pembacaan dokumen terstruktur dalam hal ini. Melakukan pembacaan struktur invoice menggunakan AI builder. Nah pada proses selanjutnya kita bisa gunakan ini untuk melakukan otomasi membaca misalkan ada satu sebuah invoice ya. Kita jadikan invoice itu parameter di Power Automate. Kemudian kita ekstrak informasi ini menggunakan AI builder. Ya nanti Power Automate bisa melakukan memproseskan lebih lanjut informasi yang kita proses atau kita ekstrak dari dokumen tersebut. Ya yang kemudian kita bisa proses lebih lanjut menggunakan Power Automate atau Power Apps. Untuk sekarang itu dulu. Terima kasih telah menonton!